Intro nama benernya ini Rochi nama benernya Rochi R-O-C-H-I iya udah jalan jadi kalo nongkrong ya misalkan berantem ya nomor satu tapi anak-anak itu angkatan itu kita juara itu nah dia 15 semua kakak tuh disana sebulan udah bisa bahasa Perancis dong enggak sih cuman bahasa yang jelek-jelek aja pasang Rata-rata itu di timnas itu semua pemakaian angkatan itu jadi kalo dulu angkatan saya pertama masuk di timnas cuman taunya botol ya kita mabok mabok botol tapi pada saat di era kurniawan yang masuk itu sudah dengan narkoba hmm terutama sabu ya dan itu memang memang terjadi karena kalo itu kita juara itu pasti kita lebih malu karena pada saat siapapun yang dites itu pasti kena kena doping karena sabu itu lebih baik milih untuk tidak juara berarti memilih untuk tidak juara ya kalo saya lihat seperti itu karena pada saat penyisian itu itu Malaysia kita hantam terus Vietnam kita hantam Filipina terakhir kita cuman menang 3-0 itu masuk dalam ruang ganti itu dimaki-maki maksudnya dari manajemen dari manajer itu dimak kita dimarahin malah kita menang 3-0 lawan Filipina itu kita dimarahin padahal 3-0 dan rotasi pemain juga tidak banyak karena memang mempersiapkan untuk ke pertandingan selanjutnya dan ternyata memang harus menang 5-0 harus menang 5-0 kurang 2 lagi ya dan pada saat di final itu memang sudah 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 beredar bahwa habis pertandingan itu akan ada tes doping oke karena itu jadi mungkin itu yang bikin pada saat tandang penalti itu semua pada ketakutan karena memang mayoritas itu 9-7 itu 80% pemake gitu gitu jadi kalau macam siapapun yang dites itu pasti kena wow itu tapi biasa supporter kan gak tahu tuh ya ya terpukul banget tuh mereka ya jadi sebenarnya itu internal sudah tahu internal sudah tahu karena mungkin pernah sempat dengar pada saat konewan di Makassar ya dia sempat kasus kasusnya dia punya sempat kasus kan sempat muncul tuh ya tapi ya jadi kalau macam misalkan di flashback lagi itu ini 97 kita bisa juara sebenarnya karena itu tim terbaik ya latihan bagus maksudnya dari babak penyisian itu kita gak menang sedikit menang banyak terus menang banyak terus tapi kasusnya itu berhenti pada saat tahu ada tes doping itu aja sih kakak ini gak apa-apa di ditampilkan gak apa-apa ya gak apa-apa kan sudah sudah coba sudah coba ya kalau tes doping juga mas keli kena mas kalau tes urin juga kena nih kena saya apa? banyak makan coklat bung kalau ngomong duet nih ya kan bung roky udah duet dengan berbagai macam tipe striker dan temen temen duet tapi kalau harus milih satu duet yang paling enak bang roky duet sama siapa? lebih enak sama widodo widodo ceputra duet wiro wiro ya ya bukan sebenernya sih bukan masalah itu tapi pada saat di timnas itu juga sudah mulai saya sama dia duet itu mulai dari di olimpik olimpik 91 terus sama-sama kepanggil ke si game 91 itu juga nah dari situ lanjut terus jadi tandem tapi pada saat di timnas widodo lebih banyak ke gelandang ya gelandang serang sampai di koran dulu kan ada koran bola tuh tabulate bola ya pada saat persidunya punya duet wiro iya gitu terus ada yang main gitar juga tuh roky nge-gitar widodo yang di belakangnya gitu iya wih kakak bisa main gitar kakak? bisa mau coba? ayo 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 itu 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 kakak tapi kalau tandem lapangan ada kalau tandem minum siapa kakak? nah itu ya ini ada gak sih disini? waduh ini kita coba berdiri-berdiri ini ketuanya baju Pink Floyd kan hati-hati gak pink tapi ini keren-keren ini kakak ito bang kalau nih sekarang ngomongin gaya rambut ada lih kalau bang roky kan bukan sebentar terus tugasnya dia ngapain sih? bikin ini nih masa cuma ngomong dia doang dari awal ini main bikin ini dong dia cuma tugas pembuka 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 gue mau dong dapet aja enak banget dong aduh enak dong Bang Rocky ini main misalnya Timnas main rambutnya merah terus waktu itu di di PSPS di belang-belang gitu bajunya biru putih rambutnya biru putih Bang itu emang ada tema khusus tuh dalam kalau 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 jersinya begitu rambutnya begini itu ada tema khusus apa emang ngasal aja awalnya tau gak kalau tadinya diikat karet dulu itu udah dimana terus abis itu pilok dulu lo tau dari mana aduh aduh taunya dipandeng gelang wansi ya jadi sempet di pilok juga coach sempet di pilok terus karena hujan luntur akhirnya kesalah kok dia tau ya tau dong sepatu belang juga tau tapi nanti dulu kayak rambut dulu sebenernya kalau macam gaya rambut itu sempat di RC itu gak ada gak ada gak ada apa ya udah gak ada saingan jadi pas Bang Ricky keluar jadi itu 80% itu rata-rata yang ada di Garuda 2 jadi tandem yang di Garuda 2 Cukarnain Jamil anak KC terus Agus Agus Yanto anak Medan ya gak deh gak latihan juga gue tetap inti nih gitu jadi sudah gak ada motivasi latihan gak ada motivasi main bola gak ada motivasi segala macem terus terakhir itu main pertama sekali itu main di Kudus di Kudus pas liat sebelum main di Kudus itu ada liat iklan John Banting John Banting ya jadi rambutnya yang warna-warni itu yaudah mulai beli karet itu mulai bikin tapi karena bikin dengan karet itu makan waktu yang cukup lama terus lebih yaudah deh coba ke salon sebenernya sih bukan belum ke salon dulu pakai spray itu kebetulan pas main di RC itu main di solo itu sehari sehari sebelum RC itu main solo itu ada lulus orang apa kelulusan itu jadi orang pakai coba pakai itu makanya pas pertandingan bapak pertama warna biru waktu itu warna biru langit jadi pakai chat babak pertama masih enak masih masih nyaman pas babak kedua tiba-tiba turun hujan nah luntur rambutnya itu yaudah jadi ada yang gimana sih kan dia ada terus mulai coba ke salon coba ke salon ke salon itu juga gak betah gak betah pada saat itu dia mau ngechat gitu aduh lama bener sih maksudnya dia punya waktunya itu lama untuk bleaching segala macam yaudah cari makan keluar yang pakai plastik itu keluar tunggu pas saya balik lagi gitu nah tapi sudah mulai tahu sudah mulai tahu prosesnya itu belinya dimana ininya dimana yaudah bikin sendiri jadi karena punya pigmentnya kuat jadi kalau 15 menit itu dia masih warna orange jadi masukin warna juga masih susah jadi pigment rambutnya masih kuat jadi misalkan itu sampai kalau bikin itu mesti bikin dari malam malam sampai tidur sampai pakai bleaching itu sampai pagi baru dia putih baru putih rambutnya baru maksudnya jadi gampang gampang masukin pigmentnya gampang masukin warna langsung pakein warna nah gitu kalau gue chat-chat juga dulu jadi kalau macam pakai kuning gitu warnanya pasti masih masih gelap jadi kuningnya gimana ya kuning masih coklat gitu jadi pada saat timpalin warna misalnya pakai warna kuning dia masih masih gelap warnanya gak terang jadi udah mulai bikin bikin-bikin sudah tahu caranya jadi setiap pertandingan itu kadang-kadang bersinnya di ruang ganti jadi pada saat lagi briefing briefing rambut masih normal masih warna hijau misalkan tuh ngobrol nah pas selesai briefing di bleaching bleaching selesai nah pas nge-chat rambut udah tutup pakai plastik pakai topi pakai topi biasa pakai topi itu yang apa apa sih yang orang petani suka pakai topi mancing ke lapangan jalan jadi teman-teman gak tahu jadi mereka mikir karena setiap-siap pergi itu kan pakai topi jadi udah jadi pada saat lagi sibuk di ruang ganti gitu pakai sibuk saya ke kamar mandi kamar mandi cuman buat bilas doang buat ganti warnanya karena itu udah totalitas loh itu karakter loh itu tapi gak kepanas itu kepalanya gak panas kalau bleaching kan panas iya enggak sampai ketiduran itu jadi kalau tapi cuma 1 jam 2 jam itu dia gak kuning masih coklat gitu jadi musti 2-3 kali bleaching baru baru jadi putih 2 kali 3 kali bleaching panas banget kan kulit kepala itu sebenarnya itu sudah terjawab? gue pernah lagi ngikutin itu gara-gara itu yang dikaret-karetin bukan bukan makanya licin aduh aduh bang Roky ngecengin gue mulu mau gue timpal gak mungkin tapi tapi ngomong-ngomong soal temperament ya soal temperamental nih pernah ada momen ini bang piala Asia 2000 apa waktu kita lawan Bahrain kalah 3-1 oh itu bukan piala Asia main di mana? main piala Asia pokoknya gini kita ketinggalan terus ada gol Eli Eboy terus si keepernya kayak ngelama-lamain kan kita lagi mau ngejar gol tuh ada videonya kok Eli Eboy mau ngambil bola biar cepat-cepat kick off lagi tuh dipegang sama momen lawan terus jadi berantem bang di gawang Eli Eboy, Ismet, Hamka itu piala Asia 2000 kalau gak salah deh nah terus Bang Roky dateng bukan ikut berantem kita malah misah-misahin suruh mundur tuh Eli Eboy suruh mundur Hamka suruh mundur Ismet, Agung, Setia Budi suruh mundur itu kenapa abang dengan penampilan eksentrik gini malah kalau di lapangan abang keliatannya gak pernah emosi gak pernah ribut-ribut sama orang iya kalau ribut ngapain banyak-banyak orang ya langsung tonjok selesai kan ya karena sebenernya sih bukan 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 gak ribut kita cari nah ini bang kita lihat dulu nih ya nah ini kita lagi ketinggalan 2-0 jadi 2-1 disini nah bola mau diambil oh sama sama Eli nih nih tim tempur dateng semua nih bang abis gini nah ini dia nih kita lihat siapa yang misahin mundur mundur semua shopee nya di belakang gitu maksudnya tepuk suruh main yang jauh balik lagi nah itu kenapa bang penampilan eksentrik di lapangan sebenernya sekarang kita lagi ngejar waktu ya terus itu juga pasti nanti wasit yang tegor tapi penampilan lagi bagus biasanya itu yang itu yang kita kalah jadi pemain-pemain kita tidak pintar bermain disitu ya ya jadi mengulur waktu ataupun segala macam bukan cuma di timnas tapi di klub juga tidak pintar sama jadi tidak pintar untuk memain itu paling pintar itu pemain Afrika chili nah itu paling pintar main gitu jadi sebenernya sih yang yang mereka cari itu kan kita lagi tempo kita lagi naik kita punya ini lagi bagus semua nah kenapa dia bikin pada saat kita emosi nah disitu kan kita tidak konsentrasi lagi mainnya gitu sebenernya betul untuk mempecah konsentrasi nah kita tidak pintar disitu rata-rata bang Roki kalau main berarti otaknya jalan jalan terus dengan itu tujuannya bahwa bang Roki lah yang paling pintar bukan sebenarnya kalau macam nakal ataupun temperamen paling sering tapi jarang dapat kartu eh paling sering paling sering temperamen tapi jarang dapat kartu temperamen ke wasit mau wasit mau pemain belakang paling sering itu pemain asing paling sering paling sering tapi jarang dapat kartu jadi biasanya itu di babak kedua misalkan di hantam-hantaman di babak kedua itu selalu pakai kontrapen itu di tangan kontrapen selalu di tangan kasih di perut nih pura-pura cuma tapi minta lagi tapi tangan nanti pada saat bermain itu baru saya kasih di muka pasti dia marah udah kamu jangan banyak bicara nanti ada bola saya tunggu gitu jadi terus biasanya kalau macam pemain asing itu biasanya itu mereka lebih suka bikin kita terutama pemain lokal karena kita mereka tahu kita gak punya mental yang bagus untuk selalu berargumen dengan mereka kenapa karena wasit itu selalu juga lebih pro ke pemain asing daripada pemain lokal jadi pemain asing itu mereka seolah mereka raja di lapangan tapi yang mereka lupa itu juga bahwa pemain lokal juga lupa bahwa tanpa pemain asing juga sebenarnya pemain liga kita masih tetap jalan kok tapi kalau tanpa pemain lokal liga tidak jalan jadi itu yang yang sebenarnya sih yang harus dibuka wawasan pemain lokalnya pemain asing yang gak banyak pemain asing yang bisa kasih contoh disini kok gak banyak terus gak banyak juga pemain asing yang punya skill itu 2-3 kali lipat di atas pemain lokal gak banyak itu cuma misalkan satu klub yang misalkan satu musim itu ada 20 pemain asing bisa hitung jari kok yang pemain asing itu punya punya teknik punya skill atau punya bisa jadi sesuatu yang jadi contoh atau jadi penutan itu cuma bisa hitung jari dan rata-rata pemain asing yang ada disini juga banyak pemain asing kelas 2 jadi bukan yang atau bahkan kelas jadi kelas 3 bukan yang terbaik contoh kayak misalkan pemain Korea pemain Cina yang ada disini ya gak mungkin dia main disini kalau dia terbaik karena mereka punya kualitas kalau bicara soal gaji di luar lebih tinggi kok daripada disini untuk masalah materi gaji yang dapat kenapa dia disini karena mungkin dia bermain cuma di Liga 2 disana ataupun Liga 3 di negaranya dia jadi pada saat Liga 3 disana disini Liga 1 jadi memang kenapa kita pada saat Liga Champion pemain Korea kita tidak pada saat kita ketemu teman tim Korea dia tidak bisa berkembang karena memang di negaranya dia dia bukan di Liga 1 dia mungkin amatir yang disana gitu loh jadi itu itu bikin kita beda jadi rata-rata pemain asing itu paling sering itu Afrika ya pada saat mau tanda tangan kontrak itu pasti dia mau dia mati di lapangan yuk dia bikin tapi pada saat sudah tanda tangan kontrak dan dia bikin satu gol oh dia punya Abu Nawas keluar Abu Nawas dia punya seribu satu macam cara itu bagaimana bikin manajemen harus memperhatikan nah itu yang dimana manajemen selalu terlena dengan disitu jadi paling sering itu punya momen-momen paling temperamen dengan pemain asing di dalam lapangan jadi biasanya itu pada saat dia mau long passing itu masuk pasti dia jatuh tapi tidak pelanggaran terus naik bola duel di atas bola heading pasti gak ngambil bola tapi pasti ngambil kepala terus dia teman udah kamu jangan banyak bicara deh nanti ada bola kamu ambil saya tunggu kalau kamu mau nanti saya bola saya bawa bola saya dribbling kamu datang saya tunggu itu jadi dan rata-rata pemain lokal itu di latihan itu sudah dibikin jadi pemain asing lebih di nomor satukan padahal mereka punya kualitas juga tidak tidak lebih bagus dari pemain lokal jadi itu yang harus diperhatikan oleh manajemen sama Indonesia seutuhnya harusnya sama orang-orang Indonesia juga ini bang Rocky kalau duel-duel emang bener duel sih pernah ada cerita ini cerita lagi bang ya boleh dikoneksi bukan padahal saya belum bikin buku loh kita bikin lah ya boleh diajak jadi pernah ada yang duel sama Rocky terus ada suara kayak nabrak besi tenteng gitu terus ada yang nyobain di mes gak tau dimana aduh pake sendok ngarang lagi ada sendok ya gue ngarang lagi sendoknya yang bunyi itu iya makanya tapi itu dapet cerita dari mana coach ada aja cerita itu ngadu kaki yang maro gak dari mana dulu ada bang kalau pemain-pemain tarkam itu pada cerita bang yang gue gak pernah main tarkam iya pemain-pemain pemain-pemain pemain bola yang tarkam itu kadang maksudnya yang gini kan nah tuh tuh gak apa-apa ada suaranya bener ada coba lagi bang jangan terus-terusan jadi sebenarnya itu yang dibilang bahwa mental ya ini sakit tapi paling cuma ditung satu dua selesai nah itu yang kita kalah jadi rata-rata pemain belakang itu sukanya pada saat lihat ada satu pemain Makassar Medan Jawa Timuran itu pada saat lihat ada pemain muda yang lagi lagi naik daun lagi mau bersinar itu pasti dari luar hantam dia hajar dia nah mental-mental itu yang pada saat kamu dihantam satu kali nah dia datang lagi mereka datang lagi datang lagi nah tapi pada saat dia ngantam saya berdiri ngantam berdiri tapi cuma satu kali tunggu nah pada saat ada waktu pada saat ada momen yang memang kita harus kasih saya juga disini main bola jadi artinya pada saat dia pemain belakang itu nakal yaudah memang dia punya cara bikin terus tapi bangun bangun terus bangun terus jadi ini gak ada yang normal kakinya maksudnya gak ada normal jadi udah tapi gak pernah gak pernah untuk apa namanya keluar gak pernah mau keluar coba berdiri main sampai sampai perlu jadi jadi itu yang bikin mereka rata-rata mikir saya pake susuk ya padahal dengan di Hongkong dibilang goalkeeper killer jadi setiap ketemu tabrakan sama goalkeeper pasti langsung ganti keepernya pasti keluar goalkeeper killer jadi di Hongkong jadi setiap tabrakan pasti keeper itu kan ganti nah saya gak bawa ada satu satu momen yang dimana sepatu itu masuk di keeper punya dada tapi goal jadi bolanya sah bola sah goal tapi ada cap sepatu di keeper punya dada jadi terus ada bola bola tanggung dari keeper ada dalam satu pertandingan dua momen momen yang sama jadi pada saat bolanya keepernya momen itu aku yang ambil aku sledding masuk bola masuk tapi pada saat di momen berikutnya yang sama pemain ku satu tim dia berhenti dia menghindar dan itu tidak terjadi goal jadi itu bisa jadi jadi maksudnya pada saat kita dinakalin ya sakit memang ya bangun tapi itu bikin main talawan juga akan apa namanya akan cuit ya 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 mukul datang mukul datang mukul datang tapi pada saat ada satu kesempatan saya kasih nah ini yaudah sebenarnya bukan masalah bukan masalah ini tapi bagaimana kamu menyikatnya mentalnya itu gitu coach oke berarti benar kan tuh kakenya teng-teng dikira kue kali ya teng-teng tapi bang itu katanya pernah bermain dalam kondisi udah retak gitu kakenya lawan samdoria lawan samdoria kedua kali yang di medan jadi pada saat di jakarta itu kita main satu-satu lawan samdoria dua bulan kemudian dia kita main di medan nah itu yang bikin yang gak ikut pialasi jadi disini tulang betis tulang betis disini jadi retak yang bagian dalam tuh tulang betis jadi ada tulang disini ini jadi ada tulang betis yang kecil jadi pada saat itu kena kena pulnya kena ujung tapi gak terasa gak tau jadi cuman terasa itu pada saat istirahat istirahat udah 15 menit duduk ngobrol jadi sudah gak jadi masih ubah dan itu sudah sudah turun oh turun jadi pada saat main di babak kedua kok sakit apa ya oh gak apa-apa oh masih sakit sudah ganti terus pulang habis diganti langsung ke rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit disini tapi di kompetisi main jadi pulang pulang dari pulang dari lawan samdoria itu timnas berangkat ke Piala Asia artinya saya gak ikut ke Piala Asia tapi kan kompetisi tetap jalan di Solo itu ada kan di Solo tempat pembuatan kaki palsu banyak yaudah secari ke Titanium yang buat kaki jadi bikin buat jadi skin dekernya tapi orang pas saya pakai skin dekernya saya pakai di belakang buat lindungi itu main? sampai kompetisi oh itu gak dioperasi? enggak sampai ngelindungin itu aja tapi main pas kompetisi main tapi gak sakit maksudnya pas berhenti dia cuman berhenti pada saat berhenti begini jadi kayak daging ketusuk gitu yaudah jadi karena sudah tahu kalau pas setiap lari berhenti dengan kaki kiri sakit udah gak usah pakai kaki kiri berhentinya berhenti kaki kanan simple tapi sampai tapi sembuh sembuh sendiri sembuh sendiri sembuh sendiri sembuh sendiri tapi bener sih bisa sembuh sendiri pastinya kan jadi lebih kuat dan lebih kuat dua kali itu disini sama terakhir itu pas udah pensiun disini di atas sini ulang sini itu kenapa tuh? main pas ada kunjungan ke Jayapura jadi main lawan PPLP mantan PPLP yang ada di Jayapura main lawan pemain mantan Persipura jadi ada memang ada satu pemain Persipura yang dari jamannya dia itu nakal banget main nakal banget jadi pas sama dia ngambil dari belakang tapi masih main sampai selesai gak terasa terus istirahat masuk nah ini kena lagi udah selesai gak ganti langsung ke rumah saya ya memang ronsen retak itu gak ngapa-ngapin gak olahraga udah istirahat terus kebetulan kan lagi pegang tim Jakarta 69 yang di Jakarta main ke Bandung main di Lembang di Lepangan Inspire ah gue mau main lah udah main udah sembuh sendiri udah sampai sekarang jadi gak 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 diapa-apain sembuh gak diapa-apain sembuh udah mantap tadinya gue mau main fun football hari Minggu sama Roci Putirai tahun depan lagi aja bang kenapa Nur? takut nyaksang disitu ya ini gak 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 ada bunyinya aduh bang bener emang Roci Putirai ini legend banget tapi ngomong-ngomong sepatunya ini beda-beda nih lu kan mau nanya nih coba gue udah tau mungkin lu yang mau nanya luasan yang gak sih gue udah tau emang kenapa gue pake sepatu belah aduh kan kamu udah tau tadi alasannya adalah tim nas kita pernah diledekin gara-gara sepatunya itu-itu aja apa ya kalau waktu itu bukan marah jadi kakak Roci itu bentar-bentar oke satu kesempatan lagi kesempatan satu ya kalau berarti gak ada ganti 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 jangan ini coach kita ini tuh ini susah cari dulu dong ini ada hubungannya dengan tim nas pokoknya bang Roci pengen nunjukin bahwa ini sekarang Indonesia tuh kaya gitu jadi ini gue pake belang-belang Indonesia kaya gue beli sendiri itu itu dia jadi kakak Roci tuh sempet tanding sama tim asing waktu itu Vietnam kalo gak salah terus ada satu gak tau Vietnam atau Thailand ya ya Vietnam sempet ngeliat ada satu pemain itu pake sepatunya belah semua sih semua semuanya jadi kita main Piala Asia di Qatar ya main Piala Asia di Qatar itu Vietnam lagi baru naik baru naik jadi rata-rata pemain semua itu dia punya pemainnya kiri tapi sepatunya itu sepatunya jadi beda warna beda warna beda merek semua jadi kalo disini kita punya itu taman puring ya sepatu taman puring teman puring FC itu ya jadi sepatu taman puring yang dimana itu sekali pake buang sekali pake buang tapi liat mereka punya motivasi cara bermain dan ini tadinya memang benar 3 tahun kemudian kita ketemu mereka lebih komplit daripada kita lebih rapi lebih rapi jadi dari penampilan dari atas sampai bawah itu semua adidas oh nah pada saat kita ketemu sama mereka nah kita rapi tapi pas ketemu 3 tahun kemudian kita compang campi kebalikan tapi karena itu juga membekas ya jadi artinya bisa artinya dari John Banting bikin rambut terus sepatu dari mereka mantap tapi kan dia kalo beli 2 pasang 2 pasang berarti ya itu pemborosan bang gak baik sebetulnya gak apa-apa itu kan kaya bukan sebenernya kan kalo beli sepatu 2 kan itu tetep 2 2 toh oh iya kan 2 jadi 4 iya kan 2 sepasang ini kan sepasang sepatunya iya juga sih lengkap jadi lengkap emang gue punya sepatu cuma 1 gak sepatunya di rumah cuma 1 kakak ada 150 nih bisa dikasih 1 oh iya sepatu 150 itu saya dateng saya pas main di Kasber Cup nya itu jadi saya dateng ke mereka saya dateng ke South China saya dateng ke Heavy Valley teman-teman yang sudah kenal pada satu tim di Kasber Cup itu jadi karena kita 1 TC dia bilang saya tanya kamu punya sepatu bekas gak? nah sepatu bekas itu saya bawa pulang sini saya kasih ke anak-anak Persidia Timur jadi yang angkatan yang dapat itu Boy Jati Eka Ramdani Maman Abdurrahman terus Sucipto angkatan itu angkatan itu yang dapat saat itu jadi saya bawa pulang terus sama sisanya saya kasih ke kampus di kampus Unsa Solo seasmi jadi karena karena pada saat main ke mereka punya locker gitu sepatu begitu aja kamu pake gak? enggak aku beli aja deh enggak ambil aja yaudah kalau beli juga gak mau bilang beli aja dulu jadi basah-basih aja kalau minta yaudah jadi 150 sepatu tuh jadi sepatunya itu masih cuman lepas jadi lepas sedikit lepas masih 80-90% jadi misalkan cuma dikasih lem kastol lagi jadi udah sepatu-sepatu bagus lagi jadi sepatu Nike semua jadi karena mereka disana nah ada satu hal yang bikin rata-rata pemain Hongkong tidak mau main di luar kenyamanan yang mereka dapat jadi pemain yang sudah bermain 3 tahun 3 tahun di Timnas itu sudah pasti dapat sponsor endorse itu yang olahraga sepatu olahraga baju olahraga walaupun baju harian jadi mereka dia punya gaji tuh jadi dia punya baju kayak penampilan gini udah dia gak beli dia cuman jadi Gerdano Lakos semua itu dia dapat terus baju yang baju olahraga tuh Nike Loto Puma itu semua jadi rata-rata 3 tahun di Timnas mereka dapat itu yang bikin mereka tidak mau bermain di Cina berarti negara dan federasi juga saling bersinergi untuk membantu kalau negara kalau dia punya pemerintah sih gak karena disana itu ada satu statement yang dimana kalau macam disini di Indonesia pemerintah dukung tapi tidak prestasi tapi disana itu swasta jadi sponsor yang hidupin mereka jadi kalau macam ada pertandingan bola yang barengan dengan pacuan kuda lapangan bola kosong jadi karena pemerintah sudah dukung pacuan kuda jadi disipap bola disana itu pemerintah belum dukung jadi itu yang bikin mereka kalau macam pemerintah lebih dukung bilang kalau pemerintah dukung kita mungkin kita akan lebih prestasi karena untuk beli tiket disini kita mau pasang itu aja orang bilang legal segala macam disana sudah kita beli beli tiket taruhan Manchester sama ini beli di di loket kereta api beli di loket jadi pada saat kamu menang kamu bisa ambil di loket kereta api mana aja jadi imtiar jadi mereka sudah sama-sama disini siapa pencetak gol pertama ini segala macam itu sudah ada jadi judi itu jadi buat mereka itu sudah biasa oke jadi dia beli di loket loket kereta jadi saya mau pasang ini bikin ini nanti kalau menang tinggal ambil juga di loket jadi disana pemerintah tidak dukung siapa bola federasinya tapi dukung federasinya masih masih maksudnya federasi itu masih jadi kayak swasta jadi sponsor yang lebih banyak menghidupin mereka jadi lebih bener ya padahal kalau macam disana itu lapangan kompetisi tim yang punya misalnya mereka ada 10 klub 10 klub ini yang punya lapangan cuma 2 South China sama Heavy Valley yang punya lapangan latihan oke Heavy Valley itu yang tempat pacuan kuda itu adalah pacuan kuda sebesar aja ini lapangan di tengah lapangan latihan ada beberapa lapangan bola South China itu juga punya satu lapangan latihan dekat Stadion Hong Kong jadi ada jadi tapi tim yang lain saya instandik yang sekarang lagi bagus juga ataupun yang saya main pada saat saya juara itu gak punya lapangan jadi latihannya itu hari ini saya latihan di Menteng besok saya latihan di Pandain Kapuk besok saya latihan nanti di Kemayoran itu pindah tergantung mana yang kosong tergantung mana yang kosong tapi lapangan mereka itu lapangan umum itu aja itu lapangan kompetisi liga kita kalah oke jadi mereka memang memperhatikan jadi tapi lapangan mereka itu lapangan umum itu tiga bulan paling lama habis itu tutup nah dia dia perbaiki lagi nah buka lagi tapi paling lama itu tiga bulan karena tiga bulan itu banyak yang pake oke tapi mereka tau tapi pada saat setelah tiga bulan ditutup dia perbaiki perbaikiin lagi tapi liganya berlangsung aman liganya itu berlangsung cuman di Stadion Mongkok sama Hong Kong Stadium cuman dua itu cuman dua jadi mereka punya sepuluh tim itu ada empat event liga FA Cup SEAL Cup sama satu lagi apa gitu jadi satu satu minggu itu misalnya saya ketemu sama pertanyaan biasa ketemu lagi sama itu pertanyaan biasa lagi ketemu sama itu karena tiga ada empat event itu dalam satu tahun oke gitu jadi karena sepuluh sepuluh tim itu cuman sebentar kan liganya jadi dia bikin ada SEAL Cup ada FA Cup ada sama itu sebentar sebentar soalnya jadi memang satu tahun putarnya satu tahun tapi misalkan liga yang liga lama tapi liga lagi jalan setengah jalan FA Cup nya mulai FA Cup nya setengah jalan SEAL Cup nya mulai habis SEAL Cup nya ini satu lagi yaudah jadi satu tahun habis satu tahun habis dan kalau misalkan abang kan udah lama juga disini kakak kan nah ini gimana kalau misalkan untuk federasi di Indonesia maksudnya untuk ya untuk PSSI gitu pertanyaannya gak jelas enggak maksudnya kan kalau disana kan diurus kalau disini secara swasta disana federasi diurus kalau disini gimana pendapat kalau macam ini kantor kan ya kantor ini kantor kan ya nah kamu aja punya kantor federasi aja mesti nyewa itu di apa namanya sih apa FX itu dia tau nah itu dia kenapa mereka tau dikarenakan loh tapi memang itu yang yang saya bilang bahwa kalau atmosfer atmosfer itu kita jauh di atas Hongkong Thailand juga kalah atmosfer sama kita sebenernya Malaysia juga kalah untuk atmosfer menonton sepak bola itu kita punya di Bandung Jakarta Surabaya Jawa Timur Medan Makassar mana lagi itu pasti penonton tidak ada yang sepi ya tapi selalu rugi itu masalahnya tapi selalu rugi ya catatan tuh ya dan maksudnya itu yang itu yang dibilang bahwa kita tidak tau profesional ya kalau di sempat juga kan ada yang yang ardiles kalau gak salah pelatih tim di Jepang yang dimana penonton yang menghidupi itu klub ada sempat penonton jadi dari penonton itu gaji dibayar semua tapi tim itu tetap eksis di Liga 1 Jepang sebenarnya bisa dicontoh ya sebenarnya dan kalau macam dibilang kita rugi tidak mungkin sekarang kalau macam taruh satu tiket 10.000 kita punya stadion minimal itu 5.000 sampai 10.000 penonton sudah kali itu saja sudah lebih sekarang tiket yang paling sedikit itu 75.000 100.000 nah bagaimana bisa rugi coach gimana coach wow iya betul sekali tapi ngomong-ngomong tadi sepatu ada dua gak bang yang dari 150 biji masih ada dua gak yang buat buat kita berdua kan Tony Sochipto dapet ngeliat Maman Ekaram Bani gimana kakak eh tapi ngomong-ngomong sepatu nih bang ini mah ini saking gue nge-fancen ya percaya gak percaya abang dulu pernah iklan spek yang salto di lebak bulus yang warna merah hitam speknya dari spek masih gak enak ya sekarang sekarang gila speknya sudah enak gue mesti beli itu gue sampe beli nyari nyari sepatu nyari sepatu gara-gara iklannya Rocky Mudra ya eh tapi gitu ada satu bukan spek eagle namanya sepatu eagle itu pernah hilang di Cekoslawak ya jadi pas saya berempat saya Herian Sa kapten tim gak ada dua Nil Maisar sama Agus Siwono kita berempat itu menjelang persiapan olimpik tahun 90 itu kita ke training camp kita berempat di bawa ke Cekoslawak untuk latihan latihan saya sama Herian saya sama Agus Siwono di Dukla Praha Herian Sa sama Nil Maisar ini di Separta Praha nah latihan-latihan saya bawa sepatu waktu itu kopa terus ada sepatu eagle kron sama sepatu adidas cam itu pembagian pada saat taruh di locker yang hilang sepatu eagle yang ini tidak hilang serius berarti bagus menembel sama kakak jadi pada saat kan kita taruh di locker pas latihan taruh gitu jadi sepatu itu yang dibilang bahwa kita kalah bahwa liga amatir disana saja itu punya locker sendiri semua sendiri jadi udah habis main kita cuma taruh tapi itu yang kita kalah tapi pada saat yang ini sepatu itu gak hilang yang hilang cuma sepatu eagle di colong satu yang bagus gak hilang eagle terakhir nih terakhir Bung Roki ya kita ada pertanyaan terakhir pertanyaan dan ini ya saran-saran yang pertama pertanyaannya adalah kenapa sekarang penyerang tim nasional agak langka untuk di kategori penyerang ya kalau dulu kan hampir banyak lah kalau kalau namanya siapa sih Ripan Ripan Putirai kalau coach Ripan jadi pelatih berapa persen pemain asing akan jadi striker pemain asing yang jadi striker kalau jatahnya tiga pemain asing dalam satu saya tidak tanya jatah berapa persen pemain asing itu akan diturunkan jadi striker 80 ya kenapa kamu tanya kenapa pemain Indonesia tidak berkembang 80 persen lokal yang main maksudnya komo jadi 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 pemain asing jadi prioritas di liga ini ya sekarang bagaimana kamu pemain lokal mau dapat pemain mau dapat liga di dalam kompetisi kita mau dapat striker lokal yang berkualitas gak pernah main tapi jaman abang juga ada pemain asing bang tapi kan pemain asingnya kelas 2 karena saya yang dipanggil timnas maksudnya semuanya kelas 2 enggak maksudnya pada saat pada saat ada pemain asing ya memang karena pada saat Jackson memang dia kelas Roberto Carlos apa Carlos DeMelo artinya kayak sekarang coba striker pemain asing yang punya kualitas lebih dari pemain lokal siapa gak ada tapi mereka selalu di prioritas karena mungkin yang pemain asing pemain lokal itu bayarannya sedikit dan tidak bisa dipotong tapi kalau pemain asing yang datang dia bisa main dengan agen pemainnya pelatihnya bisa dapat persen yang lebih besar begitu karena itulah jadi terjawab main udah ada persen yang lagi? ada saran seandainya seandainya kakak seandainya kakak gak jadi pemain bola nah pasang yang bener dulu apa minum dulu? ya boleh penting dia gak minum-minum ya? minum-minum tadi gak mau minum seandainya kakak gak jadi pemain bola jadi seorang apakah Rocky Putirai main basket karena tadi jago juga sampai dipanggil ragunan konon boas solosa juga jago main basket di Papua tapi gak lebih jago dari Rocky Putirai karena belum dipanggil ragunan terakhir kita punya ini Bung Rocky ada FUT boleh ditandatangan dari Sport 7 itu liat dong nih cuman ini kan ditandatangan gak gue kaos aduh berarti kalau macam ini untuk kantor nah tandatangan yang ini aku masih dendam li Rocky Rocky tadi tandatangan udah cuman makanya yang ini apa yang kaos ya dua-duanya lah nih bu Rocky boleh dibaca dulu Iris kenapa foto gue yang ini yang terlalu nongol terus ya kan masih banyak foto gue yang lebih bagus kenapa roci lagi ya ya bisa di hapus aja bang di betulin kakak itu ada angka-angka yang keren dari coach riban maksudnya 6-6 wah 6-6 ini apa ini kalau di dalam dalam nasrani 6-6 itu angka setan maksudnya iya berarti dia pikir gue setan kalau 6-6 nambah 1 lagi kakak ini 6-3 lah cuman waduh rockstar bang itu penurutnya saya 10-in bang maksudnya kayaknya abang gak nurut sama siapa-siapa deh freedom saya nurut sama siapa ya nah itu pertanyaannya itu tadi kan barusan pake jaket nah itu satu satu aduh aduh tangannya dimana bebas bang dimana aja oke itu dia tadi Rocky Mutrai striker legendaris Indonesia yang one and only Rocky sampai ketemu lagi di Smartcast selanjutnya